Ijin untuk mute semua ya. Oke. Oke, baik. Selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Selamat bergabung dalam briefing ziarah ke Turki yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal berangkatnya itu, tanggal 11 Oktober, hari Jumat, dan akan kembali nanti hari Minggu, tanggal 20 Oktober. Tentunya semua di sini yang hadir adalah peserta yang akan ikut pada ziarah nanti, dan juga ada Pak Bernat dari tim Golden Nusa Travel. Kita akan bersama nanti selama 10 hari 9 malam. Untuk itu, kita akan berkenalan secara singkat yang akan dimulai dari Romo. Silahkan, Romo. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, sudah bergabung dalam rencana ziarah ke Turki. Dan terima kasih dari Golden Nusa yang sudah mengatur kita semua. Kita bisa mulai dengan doa dulu ya, Burenia. Boleh, Romo. Silahkan, Romo. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Alapapak, ya. Makasih kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karuniamu. Hadilah tengah-tengah kami, agar kami dapat mempersiapkan untuk ziarah ke Turki tempat yang istimewa ini. Dan lindungilah kami semua, agar persiarahan juga persaudaraan ini membuahkan hasil yang berlimpah-limpah bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan bersiarah ke tempat yang sangat istimewa. Ini tempat yang sangat menakjubkan. Cuman memang saya belum pernah ke sana. Ini baru akan pertama kali ke sana. Tapi ini adalah tempat yang sangat menakjubkan. Pusat pertama kekristenan dan juga pusat dunia lebih dari 1.100 tahun. Kekristenan awal jauh sebelum perpecahan antara gereja barat dan timur, ortodoks dan gereja katolik rumah, jauh sebelum perpecahan dengan gereja Anglikan dan gereja Protestan, Turki atau Binsansium menjadi awal mula dan menentukan perkembangan gereja sangat radikal. Kalau kita mengenal, paham mengenai alatri tunggal mahkudus, mengenai Yesus apakah sungguh-alat sungguh manusia, perdebatan-perdebatan soal itu ditentukan di sekitar Binsansium atau di sekitar Turki, Konstantinopel. Konsili Nisea tahun 381, Konsili Konstantinopel tahun 416, itu semua ada di sana. Tokoh-tokoh besar yang dihormati baik oleh gereja katolik rumah, gereja ortodoks yang sekarang ada di Rusia, di Serbia, gereja Anglikan, gereja Protestan, semua tokoh-tokoh suci itu munculnya di sana. Entah itu Yohannes Chrysostomus, Ignatius dari Antioquia, atau Polikarpus itu lahir di sana, besar di sana, berpengaruh di sana, dan juga Santo Agustinus. Pengaruh mereka masih tetap sampai sekarang. Dan yang kedua, Romawi Timur atau Turki dengan ibu kota di Konstantinopel atau di Istanbul sekarang, lebih dari 1.100 tahun itu menjadi pusat dunia. Mungkin mirip kalau dalam zaman sekarang ini orientasi kita ke Amerika dan China, kita pakai teknologi Zoom juga dari Amerika, Microsoft juga dari Amerika, teknologi banyak dari Amerika itu menjadi pusat dunia sekarang. Tapi ini belum sampai 100 tahun. Romawi Timur dengan ibu kota di Istanbul atau Konstantinopel itu menjadi pusat dunia lebih dari 1.100 tahun. Entah itu ilmu pengetahuan, entah itu seni, entah itu agama. Mulai dari 306, dan baru bahkan ketika Romawi Barat dengan ibu kota di Roma itu hancur tahun 416, dan terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil, kerajaan Jerman, Spanyol, Portugis, Romawi Timur, dengan ibu kota di Istanbul itu tetap kokoh. dan menentukan banyak hal dalam pelibadi macam bidang kehidupan manusia. Baru ketika jatuh di tangan kekaisaran kalipah Ottoman tahun 1453, di kuasa loih Muslim itu baru merosot terus sampai sekarang. Maka kita akan ke sana. Mungkin yang akan kita lihat adalah sisa-sisa kebesaran yang luar biasa itu, dan kita bisa belajar banyak dari apa yang masih ada di sana, dan apa yang mereka tinggalkan bagi kita. Itu saja pengantar jari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Romo. Romo, untuk perkenalan, apakah kita lakukan di sini atau nanti ketika kita ketemu di offline? Kita akan ketemu di offline saja. Baik. Baik. Golden Nusa Travel. Silahkan Pak, bernat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Reni. Terima kasih, Romo, Romanto, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Izinkan saya share untuk menjelaskan mengenai Golden Nusa Travel ya, Bapak Ibu. Oke, apakah share screen saya? Sudah ada, Bu Reni Romo? Sudah, benar, ya. Oke. Jadi saya ingin menjelaskan secara singkat saja, kita Golden Nusa Travel Services itu kompaninya seperti apa. Sebelumnya terima kasih kepada Todah Pilgrimage yang sudah mau memberikan kepercayaannya kepada kami, Golden Nusa Travel Services, untuk menjalankan operasi dari awal sampai akhir perjalanan. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan pengenalan Golden Nusa Jaya. PT Golden Nusa Jaya ini terdiri atau berdiri pada tahun 1991, di mana travel kami ini adalah lebih mengedepankan travel management company yang ada di Indonesia. Lalu pada di tahun 2025, Golden Nusa ini kita berpartnership dengan FCM, Global Travel Management Company yang ada di Australia. Dan pada tahun 2015, Golden Nusa juga menjadi salah satu pionir utama dalam hybrid travel agensi yang menyediakan online solution dan juga corporation for saving booking and issuance. Oke, selanjutnya FCM ini menjelaskan sedikit mengenai FCM. FCM itu adalah travel solution yang part of flight center travel group yang merupakan salah satu travel terbesar yang ada di dunia. Jadi FCM ini operasinya, kantornya itu ada dari, ada 95 kantor, sorry, di 95 negara di seluruh dunia, lalu timnya itu lebih ke global. Oke, visi dan misi. Untuk visi dan misi kita itu adalah menjadi salah satu pionir hybrid travel agency yang ada di Indonesia dan kita berkomitmen untuk invest ke teknologi dan inovasi dalam travel industry. Karena kan pada zaman sekarang ini semua serba digital. Jadi kita lebih menginventasikan ke dalam inovasi. Oke, produk dan service kita Golden Nusa itu apa aja sih? Ada tiket, ada hotel, ada sewa mobil, kereta, visa dan pasport, asuransi, laser travel, meeting incentive, lalu ada data and reporting, account management, travel technology, dan kita ada 24 per 7 itu ada customer service. Lalu untuk teknologinya apa yang digunakan oleh Golden Nusa? Yaitu pertama adalah opsi Go dan yang kedua adalah opsi Core. Opsi Go sendiri itu melepaskan online booking tools yang memperbolehkan customer itu booking langsung dan isut secara langsung. Jadi seperti Traveloka atau Ticket.com ya Bapak-Ibu. Jadi nanti ini bisa digunakan semudah seperti aplikasi itu. Lalu kita juga ada opsi Corp, lalu travel management dan expense. Jadi opsi Corp ini yang lebih digunakan oleh, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Seperti mereka menyediakan perjalanan dinas atau untuk menyediakan akomodasi hotel karyawannya, itu mereka bisa menggunakan opsi Corp. Lalu opsi Go dan opsi Corp. Apa sih perbedaannya? Kalau opsi Go itu dibayarkan oleh travel agent. Jadi opsi Go itu lebih banyak dipakai oleh travel agent-travel agent lainnya. Jadi opsi Go ini sudah banyak sekali dipakai oleh travel agent besar. Lalu ada opsi Corp juga. Untuk opsi Corp lebih dibayarkan langsung oleh perusahaannya atau perusahaan yang mempunyai aplikasi opsi Corp. Nah untuk produk comparison-nya, produk comparison-nya itu yang pertama adalah opsi Go. Itu ada self-booking issuance itu sama-sama bisa. Price policy-nya juga sama-sama bisa. Transaction report-nya juga bisa. Supplier management juga bisa. Company dan travel profile-nya bisa, sama-sama bisa. Untuk travel policy-nya, untuk opsi Go tidak ada. Lalu multi-layer approval juga tidak ada. Multi-layer approval itu seperti kalau misalnya di opsi Corp itu misalnya karyawan ingin mengajukan perjalanan dinas untuk hotel, beli tiket dan hotel. Itu harus ada approval dari atasannya. Dan di opsi Go itu tidak ada. Lalu budget expenses control itu untuk menjaga budget dan pengeluaran lebih bagus untuk digunakan untuk perusahaan. Lalu ada health, safety, and environment. Jadi kita juga mengutamakan kenyamanan, kesehatan, safety, dan lebih ke environment-nya. Lalu juga kita ada travel management dashboard. Travel management dashboard ini lebih ke kita bisa memantau setiap perjalanan yang dilakukan. Jadi kalau opsi Go itu kita bisa memantau karyawan kita yang sedang perjalanan bisnis untuk cost, budget, dan segala macam itu bisa dipantau. Nah, untuk klien kita di Golden USA dan FCM itu apa aja sih? Ada ICOM, ada PT Parna Raya, ada Kamno Group, ada BFE Finance, ada Gotray, ada Bayer's Dove, ada DSV, ada Ericsson, ada GTI, ada Berical Board, BRI Insurance, dan masih banyak lainnya. Ada Fizikasen juga dan Yoko Gawa. Oke. Sekian mungkin Bapak-Ibu, Romo, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan sedikit mengenai Golden USA dan FCM ya. Selanjutnya izin lanjut Bapak-Ibu untuk penjelasan berikutnya mengenai hal-hal perhatian Pilgrimage Seven Churches di Turki. Oke. Yang pertama, sebelum itu nanti Bapak-Ibu saya akan kirimkan juga untuk soft file-nya ini ke dalam grup. Jadi nanti setelah briefing akan saya kirimkan semua bahan presentasi, bahan briefing kita pada malam ini. Oke. Izin melanjutkan. Yang pertama adalah informasi mengenai penerbangan dan cuaca. Penerbangan internasional kita itu menggunakan pesawat Turkish Airlines pergi dan pulang. Lalu untuk poin kedua itu peserta diharapkan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 18.00 atau jam 6 sore. Itu di Terminal 3 Internasional Keberangkatan. Meeting point kita itu di depan Old Town atau di depan Bakmi GM. Nanti Benat akan infokan ke Bapak-Ibu Hamin 1 untuk meeting point-nya kita akan di mana. Dan juga nanti pas lagi Benat sudah sampai di tempat, nanti Benat akan fotokan bahwa kita akan standby atau meeting point di depan Old Town atau di depan Bakmi GM ya Bapak-Ibu. Jadi nanti akan diinformasikan. Nah, untuk pesawat Turkish Airlines sendiri itu kita berada di counter check-in day di Soekarno-Hatta. Itu jadi Bapak-Ibu lebih dekat bisa turun atau drop off itu di pintu ketiga. Pintu tiga nanti tinggal masuk aja. Itu udah tinggal lurus, itu udah ke Old Town atau Bakmi GM. Poin selanjutnya itu adalah perbedaan waktu antara Jakarta dan Turki. Itu kita adalah 4 jam lebih cepat. Jadi contohnya misalkan di Jakarta itu jam 12 siang. otomatis di Turki itu 4 jam mundur ya. Jadi jam 7 pagi itu waktu Turki, jam 12 siang itu waktu Indonesia. Jam 8 kali, Benat ya. Karena kalau jam 7, 5 jam bedanya. 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oh, sorry, jam 8 Pak, betul. Berarti Bapak memperhatikan, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya jadwal penerbangan itu kita tanggal 11 Oktober menggunakan pesawat Turkish Airline dengan nomor penerbangan 57, Jakarta, Istanbul. Itu kita flight jam 9 malam dan nyampe di Istanbulnya itu jam 4, 5, 5 pagi. Dan untuk kepulangannya sendiri, kita itu di tanggal 20 Oktober dengan Turkish Airline nomor penerbangan 56, yaitu dari Istanbul ke Jakarta penerbangan jam 1, 5, 5 pagi. Dan sampai di Jakartanya itu jam 17, 35. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara selama perjalanan. Nah, kebetulan di Turki bulan Oktober itu sedang musim apa sih Bernard? Nah, di Turki itu adalah musim gugur dan sudah mulai memasuki musim dingin. Jadi untuk suhunya itu bisa Bapak Ibu lihat untuk di Istanbul itu dari suhu terendah sampai suhu tertinggi itu ada di 16 sampai 23 derajat. Lalu di Bursa itu suhu terendahnya 12 sampai 24 derajat. Di Kusadasi 17 sampai 27 derajat, di Pamukale 13 sampai 28 derajat, dan di Kapadokia lebih dingin, yaitu suhu terendahnya di 7 derajat sampai 20 derajat. Dan estimasi suhu ini dapat berubah sewaktu-waktu, jadi peserta bisa diharapkan selalu siap sedia dengan jas hujan atau ponco ataupun jaket, ini ya Bapak Ibu, jaket dingin. Kayak gitu. Karena yang bikin dingin itu sebenarnya adalah anginnya. Jadi kalau misalnya banyak angin, itu akan lebih bikin dingin Bapak Ibu. Oke, selanjutnya poin kedua mengenai perlengkapan umum selama perjalanan. Nah, poin pertama itu mengenai kabin bagasi, yaitu tas kabin. Nah, koper kecil yang dibawa ke dalam pesawat, ukurannya itu adalah 40 x 50 x 25 sampai 115 cm untuk maksimalnya. Dan berat maksimalnya juga 7 kg. Jadi, tas kabin ini mohon diisi dengan berat sewajarnya. Lalu, dianjurkan menggunakan tas kabin yang diisi 1 stel pakaian ganti dan 1 stel pakaian tidur. Dan jaket dan perlengkapan baju sesuai musimnya. Obat-obatan juga misalnya seperti obat panas, obat batuk, obat flu, obat diare, antibiotik, suplemen vitamin, dan sebagainya. Terserah dari Bapak Ibu masing-masing, yang penting jangan dalam bentuk cairan. Lalu, selanjutnya dilarang membawa cairan baik dalam bentuk minuman, gel, alkohol, kosmetik, dan obat-obatan di dalam koper kabin lebih dari 100 mili. Karena itu sudah sesudah peraturan International Airlines Restriction. Lalu, boleh membawa cairan dalam kabin tetapi tidak boleh lebih dari 100 milimeter perkemasan. Dan selanjutnya siapkan jaket selama di pesawat, karena di pesawat biasanya itu dingin. Tapi nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa, nanti kalau misalnya kedinginan bisa minta ke pramugari atau pramugara itu selimut. Tapi tetap kita sarankan juga membawa jaket. Seperti itu. Selanjutnya check-in bagasi, yaitu koper besar. Bawalah koper yang cukup besar, kuat, serta ukuran large. Dan berat maksimal itu 1x30 kilo. Jadi untuk penerbangan Turkish Airlines itu kopernya hanya diizinkan 1 koper untuk 1 orang dan berat maksimalnya itu yaitu 30 kilo. Oke, selanjutnya biasanya pihak airline sangat-sangat tegas kalau ada kelebihan timbangan untuk koper bagasi. Mohon diperhatikan karena biaya kelebihan bagasi sangat mahal. Karenanya diharapkan peserta dapat mengontrol sendiri berat bagasi masing-masing. Selanjutnya bawalah tas pinggang atau ransel, tas tangan yang simple dan ringan untuk keperluan menyimpan barang pribadi yang penting. Seperti pasport, lalu ada dompet, cash, kayak gitu. Selanjutnya disarankan untuk menggunakan dan membawa sepatu yang empuk, kuat, anti-slip, beralas rata, dan tidak tembus air dan ringan. Dalam artian ini supaya yang Bapak Ibu nyaman pakai aja. Jadi yang Bapak Ibu nyaman pakai setiap hari dan disarankan membawa sepatunya itu lebih dari satu. Karena kita takutnya pas lagi di Turki itu kebetulan lagi hujan, terus basah sepatunya. Dan untuk besokannya kita nggak ada penggantinya kalau misalnya kita cuma bawa satu seperti itu. Selanjutnya harap menggunakan pakaian yang sopan dan tidak terlalu terbuka. Menggunakan celana panjang atau rok panjang selama tur ziarah karena yang akan dikunjungi adalah tempat-tempat yang disucikan. Tidak diperkenalkan untuk menggunakan baju you can see, celana pendek, atau celana 3x4, atau juga rok mini. Bagi wanita tidak dianjurkan untuk menggunakan sepatu yang bertumit tinggi. Oke, selanjutnya adalah bagi peserta yang sedang ada dalam pengobatan, obat-obatan pribadi yang diperlukan harus dibawa dengan lengkap dan ekstra. Mengingat obat-obatan di luar negeri itu sangat mahal dan belum tentu ada sesuai resep dari Indonesia. Selanjutnya, jika ada obat-obatan yang memenuhi unsur psikotoprika, maka diwajibkan membawa surat keterangan dokter dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, peralatan mandi dan keperluan pribadi lainnya sebagai persiapan untuk menjaga kemungkinan terjadinya keterlambatan dan kehilangan bagasi. Lalu ada alkitab, laposario, intensi doa, notes, dan bullet pen harus selalu ada Anda bawa selama berziarah dan jadikan alkitab sebagai album yang hidup. Nah, sebagai informasi juga untuk Bapak-Ibu, nanti masing-masing dari Bapak-Ibu akan diberikan juga satu buku ziarah atau buku doa yang ditulis langsung oleh Romo Rumanto. Nanti dibagikannya pada saat di airport ya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, disarankan untuk membawa peralatan dokumentasi elektronik yang simple dan ringan seperti kamera digital, smartphone, hand carry, dan lain-lain. Diusahakan untuk tidak perlu membawa laptop karena akan menyita waktu saat diperiksa. Jangan lupa bawa baterai cadangan, memori, charger sebagai persiapan. Selanjutnya, body lotion, lip gloss, kacamata hitam, jasujan ponco, dan payung lipat. Itu juga disarankan untuk dibawa ya, Bapak-Ibu. Apalagi payung lipat karena kita tidak tahu nih di Turki itu misalnya besoknya atau dusanya itu hujan, itu kita lebih baik ada persiapan dibanding kita nanti pas lagi hari hanya kita bingung, nggak bisa kemana-mana karena hujan. Selanjutnya, gembok dan ekstra gembok koper. Kami sarankan untuk dilengkapi dengan gembok TSA. Selanjutnya, lubang untuk colokan listrik di negara Turki selama di Eropa. Nah, ini banyak yang menanyakan lubangnya, colokan kita sama nggak Benat dengan yang di Turki? Nah, itu colokannya itu sama, jadi tidak perlu membawa adapter. Namun disarankan untuk membawa T atau kabel extension karena lubang colokan di hotel biasanya sedikit. Jadi nanti misalnya Bapak-Ibu mau bawa kabel extension, itu bisa disarankan boleh dibawa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke poin ketiga, yaitu makan dan minuman. Makan pagi kita selalu di hotel seperti continental breakfast, European atau international, local food atau buffet. Selanjutnya, makan siang menu kita itu bervariasi, ada Chinese food, ada local food, dan buffet. Makan pagi kita akan makan malam di hotel atau di restoran di luar hotel. Lalu untuk Bapak-Ibu ingin membawa makanan kecil, makanan kering untuk laut tambahan, mie instan, sambal saset, kecap saset, dan sebagainya, itu boleh dibawa. Dan jangan membawa makanan yang mudah busuk atau berbau menyengat. Seperti itu. Selanjutnya, tidak semua hotel memiliki alat pemanas air atau teapot. Air panas dapat diperoleh di restoran hotel atau membawa sendiri alat pemanas air yang ringkas, yang mudah, yang kecil. Bentuknya seperti spiral dan berukulan kecil. Nah, untuk makanan dan minuman ini... Pak Bernat, suaranya hilang-hilang ya? Contoh, seperti misalnya... Oh, maaf, Boreni, suara saya apa sudah terdengar jelas? Sekarang sudah. Oke. Oke, makanan dan minuman ini, Bapak-Ibu, jadi Benat sarankan, misalkan ada yang seperti alergi terhadap suatu makanan, atau alergi seperti seafood, contohnya. Terus ada yang vegetarian, atau ada yang tidak bisa makan daging, atau makan sesuatu, itu bisa diinformasikan nanti melalui Benat, melalui JAPRI ya, Bapak-Ibu ya. Jadi nanti pas lagi hari H, pas lagi makan, itu kita sudah sesuai dengan request dari Bapak-Ibu untuk alergi, dan semacamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai keuangan dan konversi. Pembayaran selama di Turki itu dapat menggunakan mata uang lira, euro dan USD. Diharapkan tidak hanya membawa mata uang lira, euro dan USD dalam pecahan besar saja, namun juga dalam pecahan kecil, dan disimpan uang Anda dengan baik. Di negara Turki, maksimal uang cash yang bebas dari custom declaration adalah kurang dari 10 ribu dolar per orang. Jika membawa USD 10 ribu atau lebih, maka diwajibkan mengisi custom declaration. Poin selanjutnya, yaitu semua toko-toko besar di Turki itu rata-rata menerima credit card atau debit card, seperti visa, dinars, dan American Express dan lain-lainnya. Lalu mengenai keuangan dan konversi itu, saya sudah berbicara dengan travel partner kami yang ada di Turki. Jadi, Bapak-Ibu boleh misalnya membawa lira, boleh, tapi disarankan tidak terlalu banyak, karena Bapak-Ibu sendiri tahu kalau turkis lira itu kurang bagus kalau misalnya di Indonesia. Jadi, disarankan selain membawa lira, bisa membawa USD atau misalnya Bapak-Ibu ada stok euro yang masih belum terpakai, boleh dibawa juga. Jadi, disarankan membawa lira dan juga USD, seperti itu. Selanjutnya, poin kelima mengenai tipping dan persembahan. Tips untuk tour leader, local guide, driver, dan waiter itu sudah termasuk dalam harga tour. Namun, bila Bapak-Ibu merasa terberkati oleh pelayanan local guide dan driver selama perjalanan, Bapak-Ibu dapat memberkati mereka secara pribadi berupa uang ataupun barang. Nah, itu terserah dan kita membebaskan dari masing-masing Bapak-Ibu ya. Selanjutnya, jika Bapak-Ibu merasa terberkati di setiap tempat yang dikunjungi, dianjurkan untuk memberkati kembali tempat tersebut dengan memberi persembahan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Selanjutnya, poin ke-6, perubahan acara atau hotel. Sebagai pihak penyelenggara, kami berhak mengadakan suatu perubahan acara atau program atau hotel yang dikarenakan force major seperti cuaca buruk, perubahan jadwal penerbangan, kemogokan, bencana alam, kerusuhan, perang, dan lain-lain. Poin ke-7 adalah travel insurance. Dalam perjalanan tur ini, Bapak-Ibu otomatis telah ter-cover oleh asuransi perjalanan yang Bapak-Ibu sudah beli. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah beli melalui kami, kami sudah isut untuk travel insurance-nya itu menggunakan Zuri Insurance. Biaya kesehatan dan kehilangan barang pribadi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing peserta. Dan umumnya asuransi perjalanan akan mengganti biaya pengeluaran terkait klaim dengan sistem reimbursement. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-8, telepon. Nah untuk call atau SLI, sambungan langsung internasional akan sangat mahal sekali apabila kalau dari kamar hotel. Dianjurkan menelepon dengan menggunakan kartu telepon lokal atau kalau dari kamar hotel dengan menggunakan sistem collect call dibayar di Indonesia. Apabila peserta membawa handphone dari Indonesia, harap ditanyakan dengan jelas terlebih dahulu kepada operator masing-masing untuk mengaktifkan internasional roaming. Sehingga handphone Bapak-Ibu nanti dapat digunakan di luar negeri. Nah saat ini Bapak-Ibu juga sudah dapat membeli SIM card atau e-SIM melalui online shop dengan berbagai harga dan paket internet yang dijual. Nanti setelah briefing ini Benat akan share link untuk Bapak-Ibu kalau misalnya mau beli SIM card atau mau beli e-SIM nanti Bapak-Ibu bisa beli langsung dari provider tersebut. Selanjutnya pembelian SIM card lokal di Turki. Prosesnya itu tidak mudah seperti Indonesia dan akan memakan waktu untuk mengaktifkan kartu SIM-nya. Jadi kami tidak menyarankan membeli SIM card lokal. Untuk poin selanjutnya itu poin ke-9 mengenai hotel yang dipakai pada saat di Turki. Ya pada saat di Turki itu kita akan ada beberapa stay menginap di beberapa kota dan yang kota pertama itu yaitu di Bursa. Kita akan menginap di Goruk Hotel dan Spa itu Hotel Bintang 4. Kita stay hanya satu malam. Selanjutnya kita akan stay di Kusa Dasi yaitu di Faustina Hotel dan Spa itu Bintang 4. Dan kita hanya stay satu malam juga. Selanjutnya kita akan menginap di Pamukale. Pamukale itu di Hotel Adempira Thermal Spa Hotel itu Bintang 5. Dan kita akan menginap hanya satu malam saja. Lalu kita menginap di Kapadokia atau di Kota Nef Sehir yaitu di Hotel Suhan Kapadokia Hotel dan Spa itu Bintang 5. Dan kita akan bermalam selama dua malam. Selanjutnya hotel terakhir itu di Istanbul yaitu kita akan menginap di Hotel Istanbul Gonen. Itu Bintang 5 dan kita hanya stay satu malam. Lalu poin ke sepuluh prosedur check-in dan check-out hotel. Poin pertama setiap kali check-in di hotel semua pasar tatur bertanggung jawab terhadap koper masing-masing dengan membawa koper besar dan koper kabin sendiri ke kamar hotel. Selanjutnya setiap kali check-out pasar tatur diharapkan memeriksa koper masing-masing sebelum dimasukkan ke dalam bus. Jadi nanti Bapak Ibu setiap kali kita check-out dan kita ingin loading bagasi kita ke dalam bus disarankan itu Bapak Ibu memantau ya memantau kopernya masing-masing bahwa sudah naik ke dalam bus. Selanjutnya jangan meninggalkan kamar hotel dalam keadaan tas atau koper tidak terkunci. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sudah menaruh barang-barang berharganya dalam koper dan sudah digembok. Itu tidak apa-apa meninggalkan kamar seperti itu. Jika peserta memiliki pengelolaan pribadi seperti minibar, room service, laundry, telepon, mohon diselesaikan di meja resepsionis sebelum check-out dari hotel. Selanjutnya dilarang membawa barang-barang properti hotel tanpa si izin petugas yang bersangkutan. Itu contoh properti hotel seperti gelas, lalu biasanya ada hair dryer, ada tipot. Nah itu disarankan tidak membawa barang-barang properti hotel tanpa si izin petugas yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya setiap kali check-out mohon kunci kamar harap diserahkan kepada resepsionis langsung atau kepada tour leader. Dan selalu hati-hati kepada pencuri koper di area hotel pada saat kita check-in dan juga check-out. Selanjutnya di poin ke sebelas, keamanan dan peraturan umum. Hampir di setiap kota itu ada copet, jadi kita harus hati-hati ya Bapak-Ibu. Selanjutnya paspor harus selalu dibawa setiap hari, dimasukkan ke dalam tas paspor atau ke dalam tas jaket. Selanjutnya paspor dan boarding pass tidak boleh hilang. Kehilangan barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi peserta. Nah kenapa sih boarding pass kita sarankan tidak boleh hilang? Nah karena boarding pass sendiri ini menjadi salah satu hal yang penting jika amit-amit misalnya nanti kita akan klaim asuransi. Karena boarding pass itu sebagai bukti perjalanan kita. Selanjutnya harap memberitahukan tour leader bila mau pergi sendiri. Namun lebih baik keluar secara berombongan atau beberapa orang sekaligus. Sehingga ada teman yang dapat saling membantu bila ada masalah di luar. Selanjutnya perisa kamar dan kunci kamar sebelum tidur. Dan selanjutnya setiap peserta harus disiplin dan on time tepat waktu. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh tour leader. Karena bila terpisah akan membuang waktu dan merugikan peserta yang lain. Selanjutnya terlewatnya rute atau tempat ziarah yang dikarenakan peserta tidak disiplin waktu bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara. Diharapkan peserta disiplin dan mengikuti arahan tour leader. Selanjutnya mohon dapat berganti tempat duduk di bis dengan peserta yang lain selama perjalanan. Khusus untuk satu baris kursi paling depan di dalam bus itu disediakan bagi pemimbing rohani, lokal guide, dan tour leader. Selanjutnya mohon selalu mengikuti petunjuk tour leader terutama dalam masalah waktu dan keamanan. Poin selanjutnya keterbukaan. Segala keluhan yang dapat mengganggu harap dapat sesegera mungkin disampaikan kepada pemimbing rohani atau tour leader agar tidak menjadi ganjalan yang dapat mengganggu keterbukaan Bapak Ibu kepada Tuhan selama perjalanan ziarah ini. Selanjutnya perjalanan ziarah ini pasti akan lebih menyenangkan dan kaya akan pengalaman spiritual bila kita menjaga hati dan mempunyai suasana hati yang senang. Selanjutnya marilah kita pergi berjiarah dengan kerendahan hati, saling menolong, dan mendahulukan antar sesama, peserta, serta menjadi terang dimanapun kita berada. Selalu ada waktu untuk foto dan berbelanja setelah kita berdoa. Poin terakhir sebagai pengingat saja, jadi kita berkumpul di bandara itu hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Para peserta diharapkan berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, meeting point di depan Old Town atau di Bakmi GM, paling lambat jam 6 sore. Nah sekiranya kalau misalnya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, Bernard, atau juga dengan Ibu Debbie. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, sampai bertemu di bandara, dan kiranya doa kita masing-masing senantiasa diharapkan untuk kelancaran perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tur lidernya Bernard ya? Ya betul Pak. Oke baik, terima kasih Pak Bernard untuk briefingnya. Sebelum kita buka sesi tanya-jawab, kalau mungkin Romo mau menambahkan, silakan Romo. Satu tambahan saja, nanti karena ini adalah siarah, akan ada pembagian jadwal untuk memimpin doa setiap hari di bus, teksnya sudah ada, juga petugas-petugas saat kita perayaan karisti, nanti akan dikordinir oleh Bu Hilina ya, nanti Bu Hilina yang akan membuatkan jadwalnya. Oke, baik terima kasih Romo. Bu Helena mau menambahkan? Enggak, iya benar. Oke, baik. Mungkin Pak Edu dulu ada, mau menambahkan? Silakan. Ya, Pak Romo udah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi soal Gunung Nusanya, nanti saya bisa bantu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Edward, Bapak dan Ibu, teman-teman yang terkasih. Sekarang kita punya kesempatan untuk tanya-jawab. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Bisa pencet tombol resen ya, biar saya bisa lihat. Bu Yeni ya, Bu Yeni mau bertanya? Ya, boleh. Selamat malam domong. Makasih Bu Yeni. Saya mau tanya, sebaiknya kita bawa lira itu berapa banyak? Berapa? Kira-kira aja sih. Untuk satu orang. Terus euronya berapa? US-nya berapa? Kira-kira aja. Selain kita sendiri punya pegangan kartu kredit gitu. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mungkin siapa yang bisa bantu? Pak Bernard atau siapa ini? Silakan Pak. Boleh dengan saya, Bu Yeni. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, Bu Yeni. Jadi untuk gambaran, mengenai gambaran aja ya Bu Yeni. Jadi mata uang turkis lira itu, misalkan kita mau banyak belanja, otomatis kita harus bawa banyak ya liranya sama US-nya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada niat belanja, itu gambaran misalnya Bapak Ibu mau bawa 4 juta rupiah dijadikan turkis lira itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Karena kita makan sendiri itu sudah ditanggung semua. Untuk hotel juga sudah semua ditanggung. Jadi kita cuma murni bawa uang jajan aja buat misalnya kita mau beli snek atau kita mau beli oleh-oleh sedikit kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu kalau misalnya euro, jadi Bapak Ibu tidak perlu beli euro, tapi yang saya sarankan itu adalah kalau misalnya Bapak Ibu ada stok euro lebih, nah itu boleh dibawa. Tapi tidak disarankan untuk beli euro. Nah, kalau Turki sendiri saya sudah koordinasi dan bertanya-tanya juga sama travel partner kita di turkis. Jadi mereka lebih senang sebenarnya USD, Bu Yeni. Jadi kalau misalnya, iya, kayak contoh misalnya kayak optional tour, itu kan mereka terimanya USD. Jadi selain turkis lira, misalnya bawa 4 juta rupiah dijadikan turkis lira, bisa bawa juga misalnya ada stok lebih USD, juga boleh. Karena di turkis sendiri itu, kita kalau mau tarik turkis lira, itu mudah kita bisa ke ATM. Kayak gitu. Terima kasih, Pak Bernard. Terima kasih, Pak Bernard. Bu Yeni, terima kasih. Yang lain mungkin silahkan. Halo? Ya, silahkan Ibu Leni. Pak Bernard, kira-kira optional tournya itu yang bakal kita ditawarkan ke kita apa ya? Halo? Pak Bernard, silahkan Pak Bernard. Ya, maaf, Bu Leni. Sorry, tadi suaranya sedikit terpulang. Ya, maaf ya, Bu. Untuk optional tournya, kira-kira apa yang akan ditawarkan ke kita? Optional tour yang dimaksudnya apa ya, Bu? Maksudnya tadi sudah di... Kemarin, tadi Pak Bernard disebutkan tadi. Ya, jadi optional tour sendiri ini nanti Bernard akan jelaskan setelah dari itinerary ini ya, Bu ya. Nanti di itinerary juga akan akan Bernard jelaskan ya, Bu ya. Oke, itu, Bu. Thank you. Terima kasih. Mungkin maksudnya naik balon, Pak Bernard. Ya, betul. Naik balon marah misalnya, seperti itu. Terus ada safari jeep, terus mau masuk ke top couple palace, kayak gitu. Ya. Nanti di itinerary setelah ini, setelah tanya jawab, akan Bernard jelaskan juga ya, Bapak Ibu. Mungkin disebutkan harga naik balon berapa ya? Iya. Iya, nanti. Nanti disebutkan juga, Romo. Betul. Ya, bisa disampaikan di sini berapa, Benat, harganya itu. Nah, untuk hot air balon sendiri itu, sebentar, Benat, share juga ya itinerinya. Nah, untuk hot air balon sendiri itu, opsionalnya ada di sebesar 310 dolar per orang. Lalu ada opsional tour lainnya itu, di Cappadocia, itu ada di safari jeep, itu di 120 dolar per orang. Seperti itu. Nanti mungkin opsional tour ini, setelah dari itinerary, misalkan Bapak Ibu ada yang ingin langsung memesan dari Jakarta, maksudnya sudah memang pengen naik, itu nanti bisa sudah boleh mendapatkan dari sebelum keberangkatan. Seperti itu. Tapi pada waktu kita di sana juga boleh dong, Pak Bernard? Iya, betul. Boleh. Tapi kita biasanya itu, kalau pas lagi saat di Turkinya, itu kita hamin 3 sebelum tiba di Cappadocia, itu kita sudah akan menanyakan di dalam bis. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya memang masih yang tadinya belum berminat, tiba-tiba jadi berminat, itu nanti kita akan maksimal di hamin 3 sebelum tiba di kota Cappadocia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu berendam di Pak Kulene. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang satu lagi, Bu Reni. Iya, silakan Bu Reni. Yang berendam di apa itu namanya? Pak Kulene. Pak Kulene. Pak Kulene. Pak Kulene. Pak Kulene. Pak Kulene. Iya, silakan Pak Bernard. Yang berendam di mana Ibu? Maaf. Yang ada katanya berendam di air belerang ya? Oh, itu ada nanti di Katan Kastil. Nanti untuk Pak Bernard jelaskan juga, nanti kita akan mengunjungi ke Katan Kastil juga. Seperti itu Ibu. Oke. Ya. Mungkin kalau misalnya boleh, Bernard jelasin juga ya, untuk itinerary dari hari pertama sampai hari ke-10. Oke, jadi untuk hari pertama itu seperti yang sudah Benot informasikan, kita akan berkumpul di bandara hari Jumat, yaitu jam 6 malam menggunakan Turkish Airlines. Jadi kita akan bermalam di dalam pesawat dan akan tibanya di Istanbul itu jam 4.55 pagi. Nah, setibanya di Istanbul itu yaitu di hari ke-2, tanggal 12 Oktober. Nah, kita akan diajak ke restoran untuk makan pagi. Dan ini ada khusus ya, Bapak Ibu, karena kita ada rombongan dari keluarga Pak Thomas. Itu ada 8 orang yang akan nanti join langsung dari Istanbul. Jadi nanti ini sekedar informasi aja untuk Pak Thomas dan Ibu Juliana. Jadi nanti Pak Thomas dan Ibu Juliana akan disiapkan mobil van. Itu dari hotel, penjemputan dari hotel, nanti akan diantar langsung ke restoran makan pagi kita. Jadi nanti kita ketemu dengan grup itu di restoran semuanya, seperti itu. Jadi setelah semuanya sudah berkumpul, dan juga tidak lupa ya ada Pak Riva dan Ibu Isya. Ibu Isya juga sudah standby di Istanbul duluan. Jadi nanti kita akan bertemunya di restoran, seperti itu. Kopernya di mana, Benat? Iya, kopernya nanti dibawa juga Pak Thomas. Jadi nanti kopernya sama keluarga Pak Thomas, orang semua dibawa ke restoran. Jadi kita nanti semua bertemu di restoran untuk makan pagi, seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi aman ya Pak ya? Aman. Oke, setelah kita bertemu semua di restoran makan pagi, baru kita lanjutkan perjalanan untuk city tour. Menikmati pemandangan yang indah. Kemudian kita akan mengunjungi ke area Sultanahmet, yaitu di area-area ada Hagia Sophia, lalu ada Hipodrome, ada Blumos, ada Tokapo Palace. Nah, Benat menginformasikannya Bapak Ibu, jadi per tanggal 1 Januari 2024 kemarin, Turki itu untuk Hagia Sophia dan Tokapo Palace itu sudah tidak bisa masuk lagi untuk secara gratis Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya mau masuk ke Hagia Sophia atau Tokapo Palace, itu nanti akan ditanya oleh guide siapa saja yang mau masuk dan membayar tiket masuknya itu sebesar kurang lebih 55 USD per orang. Nah, mungkin ada yang bertanya Hagia Sophia itu apa sih Bernard? Jadi Hagia Sophia itu awalnya adalah basilika dengan arsitektur yang sangat indah dibangun pada zaman kekaisaran Justinus. Tapi pada saat ini sekarang sudah menjadi masjid dan dipakai oleh orang Turki, orang Istanbul itu sebagai masjid yang aktif. Jadi masih bisa dipakai untuk sholat, seperti itu. Nah, nanti kita akan mengunjungi ke Hagia Sophia. Lalu nanti kita juga akan mengunjungi ke Hipodrome, yaitu pusat kegiatan olahraga dan politik pada masa kekaisaran Bizantinum. Lalu juga kita akan mengunjungi ke Blumos. Nah, Blumos ini kita bisa masuk Bapak Ibu, jadi nanti kita akan masuk ke dalam Blumos. Lalu ada Tokapo Palace, rumah para Sultan di sekitar abad ke-15. Nah, di Tokapo Palace sendiri ini kita hanya diperbolehkan masuk sampai taman bunganya saja. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam istananya, itu kita perlu bayar beli tiket lagi sebesar 55 USD per orang. Nanti akan dikolek oleh lokal guide kami yang ada di Istanbul, seperti itu. Jadi setelah dari Tokapo Palace, dari Sultan Ahmed Arya, kita lanjutkan perjalanan menuju ke kota Bursa. Nah, di hari kedua ini kenapa tadi di hal-hal perhatian, Bermat informasikan di koper kabin itu disediakan pakaian ganti atau jaket. Karena misalnya Bapak Ibu bawa setelan ganti, misalnya merasa mau ganti pakaian, itu bisa nanti pas lagi di bandara, seperti itu. Jadi nanti kita sudah turnya, sudah bisa ganti pakaian. Karena kita nggak balik ke hotel dulu. Oke, selanjutnya hari ketiga. Hari ketiga itu dari kota Bursa kita akan mengunjungi ke Tiatera, lalu Bergama dan Kusadasi. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu toko wajib, yaitu Turkish Delight dan Olive Oil Store. Kemudian kita menuju ke kota Akisar atau Tiatira yang di dalam kitab itu ada dari kitab Wahyu dan kitab dari Injil kisah para Rasul. Di mana Rasul Paulus pernah tinggal dan mewartakan Injil di sana. Kita berkunjung juga ke reruntuhan gereja Tiatira. Nah, kita juga akan berkunjung ke Red Basilica, setelah itu kita bermalam di kota Kusadasi. Di hari keempat, hari keempat di Kusadasi kita akan diajak berbelanja di salah satu toko wajib lagi, yaitu di toko letter shop yang terkenal. Setelah itu kita akan mengunjungi rumah Bunda Maria, sebuah situs suci yang diakini sebagai tempat tinggal terakhir Bunda Maria. Selanjutnya kita memasuki kota kuno Ephesus yang di dalam kitab itu ada di kitab Injil Wahyu dan kisah para Rasul. Di mana Paulus pernah tinggal di sana pada tahun 54 dan 57. Kita juga akan menyaksikan peninggalan kebudayaan Yunani dan Romawi yang mewah, yaitu The Great Theater, Library of Celsus, dan Komplek Theater dan Gymnasium. Setelah menjelajahi peninggalan kuno, kita juga akan mengunjungi kota Izmir atau kota Smyrna. Kita akan mengunjungi gereja Smyrna, di mana Santo Polikarpus, salah satu martir perdana, menjadi uskup di sana. Kita juga akan berkunjung ke Basilika Santo Yohanes dan bermalam di Kusadasi. Selanjutnya hari kelima, hari ini kita akan mengunjungi ke kota Sardis, yaitu yang ada di dalam kitab Wahyu, yang merupakan kota di mana kekristenan awal sangat berkembang dan menjadi salah satu jemaat dari tujuh jemaat atau gereja di Asia Kecil. Selanjutnya tujuan kita adalah kota Piladelpia. Di Kitab Wahyu ada, tertera, lalu yang menjadi kota kesukaan Rasul Yohanes dan Rasul Paulus. Kita akan menyaksikan Kuil Artemis dan Bukit Koresos. Perjalanan kita juga dilanjutkan ke Laodesia, yang menjadi tempat konsili ekumenis pada abad keempat. Dan kita juga akan menyaksikan teater, stadion megah, menara air, dan sebuah odeon. Kota ini diberi nama oleh Antiosius II untuk menghormati istrinya. Kemudian kita menuju ke Hierapolis di mana terdapat gereja yang besar untuk menghormati Santo Filipus yang menjadi martir pada tahun ke-80. Kita bisa melihat peninggalan Romawi kuno untuk melihat Katon Kastil, Kalsium Teres, yaitu kolam bertingkat air mineral yang merupakan fenomena alam yang luar biasa. Nah, tadi ada ibu yang bertanya, kita mau bisa berendam di mana? Di air mineral. Itu nanti kita akan bisa berendam di Katon Kastil, Kalsium Teres, yaitu di hari kelima. Nah, nanti Bapak-Ibu pada hari kelima ini, kita akan reminder lagi di hari keempatnya. Jadi misalnya Bapak-Ibu yang ingin mencoba berendam di air mineral, itu nanti disarankan membawa baju ganti, seperti itu. Jadi nanti kita akan remind lagi di dalam bis, seperti itu ya Bapak-Ibu. Selanjutnya hari ke-6. Hari ke-6 yaitu Pamukale, Konya, Kapadokia. Nah, kita berjalan ke Kapadokia melewati Konya, mengunjungi Tekstil Center Outlet yang merupakan salah satu toko wajib juga. Lalu kita juga berkunjung ke Antioquia, kisah para rasul. Dan kita akan mengunjungi Meflana Museum, yaitu museum yang menyimpan koleksi Seladin Irumi, filosofi dari Meflana. Penyair dan teologi, dan juga Mistikus Sufi yang amat terkenal sampai sekarang. Kita juga akan melihat Sultanani Karavenserai, yang merupakan sebuah benteng unik yang dibangun pada tahun 1229 dan bermalam di Kapadokia. Nah, Bapak-Ibu, di dalam hari ke-6 ini, kita akan menawarkan tour opsional, yaitu Safari Jeep. Nah, Safari Jeep sendiri ini sebenarnya ada dua. Kita bisa melihat sunset, yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat sunrise. Nah, opsional tour ini tidak mengganggu perjalanan tournya, Bapak-Ibu. Jadi nanti ini akan dilaksanakan pagi hari ataupun setelah kita selesai dari acara tour. Nah, itu untuk biayanya itu adalah 120 dolar per orang dan kita akan Safari Jeep. Jadi kita nanti naik Jeep, satu Jeepnya itu enam orang. Nah, nanti kita akan berjalan, kayak mengendarai Jeep di Padang Pasir, kurang lebih satu jaman. nanti kita bisa merasakan pengalaman yang unik lah kita mengendari Jeep di Padang Pasir, seperti itu. Nanti dari local gate-nya sendiri, nanti akan menanyakan, misalkan Bapak-Ibu ada yang ingin berminat, itu nanti akan menanyakan di hari sebelumnya untuk konfirmasi yang ingin ikut, seperti itu. Jadi ini, optional tour ini nggak ada kewajiban harus ikut ya Bapak-Ibu. Jadi hanya sebagai tour tambahan aja di luar dari program tour yang sudah kami catat, seperti itu. Selanjutnya, hari ke-7. Hari ke-7 kita masih di Kota Kapadokia. Nah, dari Kota Kapadokia ini, kita ada ter-opsional menaiki balon udara. Nah, menaiki balon udara ini akan dilaksanakan pada pagi hari. Kemungkinan kita itu akan berjalan dari hotel sekitar jam 4.30 pagi. Jadi nanti kita jam 4.30 pagi, Bapak-Ibu yang ingin naik balon udara, sudah langsung ke tempat balon udara. Lalu kita akan naik balon udara kurang lebih terbang 1 jam. Jadi nanti kita akan naik atas, menikmati pemandangan Kota Kapadokia, dan juga pemandangan yang biasanya tidak bisa kita dapat di Indonesia. Contohnya kurang lebih seperti di gambar di sebelah sini. Nah, balon udaranya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi setelah dari optional tour, misalnya Bapak-Ibu ada yang mau hot air balon, nanti diantar lagi balik ke hotel, lalu balik ke hotel nanti untuk bisa bersih-bersih, mandi sekaligus sarapan pagi. Jadi nanti kita setelah sarapan pagi, baru kita semua menjalankan aktivitas tour seperti yang sudah terprogram di dalam itinerary. Seperti kita akan mengunjungi ke gorem Open Air Valley untuk melihat tempat tinggal trok Lodit yang unik, sisa-sisa gereja awal yang terdiri dari kamar rumit yang dilubangi dari kerucut abu vulkanik, dan diasi dengan fresco yang tergores. Lalu kita ada mengunjungi ke gereja Apple, gereja Sendal, dan gereja Tokali. Kita juga berkunjung ke Cerdak Underground City, serta tak lupa untuk berfoto dengan latar belakang Pigeon Valley, atau, sorry, dan Hisar Larti yang unik. Seolah hari Bapak-Ibu juga akan diajak untuk mengunjungi tempat pembuatan perhiasan, karpet, dan keramik khas Kapadokia, yang merupakan salah satu toko wajib juga. Oke, untuk selanjutnya hari ke-8. Hari ke-8 kita akan perjalanan jauh dari Kapadokia ke Ankara dan Istanbul. Jadi setelah hari ini kita menuju ke Ankara untuk mengunjungi Salt Lake. Kemudian kita juga akan mengunjungi ke Ataturk Mausoleum yang merupakan makam dari Mustafa Kemal Ataturk, pendiri dari Turki Modern, pemimpin Turki's War of Independence. dan bermalam di Istanbul. Nah, kemungkinan kita akan tiba di Istanbul ini itu malam. Oke, selanjutnya di hari ke-9, yaitu di kota Istanbul, kita akan mengikuti Bosporus Cruz untuk melihat Istanbul dari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Kita juga akan mengikuti, mengunjungi Pireloti untuk menyaksikan pemandangan kota Istanbul yang sangat luar biasa dan puncak tanduk emas dengan menggunakan cable car. Bapak Ibu juga akan diajak mengunjungi ke Taksim Square, Istiqlal Street, dan Galata Tower. Dan juga kita tidak lupa mengunjungi ke Grand Bazaar yang merupakan pasar tertua dan terbesar di dunia. Nah, di Grand Bazaar ini juga Bapak Ibu misalnya mau beli oleh-oleh, itu bisa. Itu pasarnya, pasar besar, kayak misalnya Bapak Ibu mau beli Turki's Delight, snack-snack, atau makanan kering Turki's lainnya, itu bisa di Grand Bazaar. Dan juga harganya murah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita diantar menuju ke Bandara Atatuk International Airport untuk memulai penerbangan kembali ke Jakarta pada pukul 1.50 pagi dengan Turki's Airline. Kayak gitu. Jadi nanti kita setelah makan malam, baru kita diantar ke airport untuk persiapan penerbangan kembali ke Jakarta. Nah, di hari ke-10-nya kita sudah tiba di Jakarta dan tentunya membawa kenangan indah bersama kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan sampai jumpa di wisata kita selanjutnya. Oke, Bu Reni, mungkin untuk itinerary cukup sekian. Misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Bernab. Bapak dan Ibu silahkan, kita masih punya kesempatan untuk tanya-jawab. Malam, Ibu. Ya, Ibu Violita, silahkan Ibu. Mau tolong tanya, Ibu. Apakah setiap hari ada Misa atau enggak? Baik, terima kasih Ibu Violita. Romo bisa bantu menjawab untuk ini. Terima kasih. Sudah dicatalkan ya, Bernard, ya? Ya, jadi gini Romo, untuk Misa sendiri, untuk di gereja-gereja di Turki, Bernard sudah coba koordinasi sama pihak terhadap partner kita di Turki. Nah, untuk Misa sendiri-sendiri itu, karena di gerejanya itu kebanyakan gereja reruntuhan Romo. Jadi nanti mungkin kita akan, dan juga di Turki itu kan mayoritas muslim ya Romo. Jadi gereja itu sangat sulit dicari. Jadi mungkin misalnya berkenan, nanti kita apakah bisa kita coba arrange atau siapkan di hotel setiap pagi atau gimana, Romo? Ya, nanti akan ada Misa tiap hari ya, Bapak-Ibu semua. Cuman memang suasananya berbeda dengan siarah ke Holy Land atau ke Hyattwa. Baik, terima kasih Romo. Ibu Violita sudah terjawab ya? Makasih Romo, makasih Ibu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak-Ibu yang lain, silahkan. Nanti saya minta tolong Benat untuk nulis di grup yang tiket yang harus dibayar itu ya masuk ke Hagia Sofia atau Tokapi Palace itu tolong di mana-mana saja dan harganya berapa, juga opsional tournya ya supaya peserta nanti bisa menyiapkan dan menghitung sebelum berangkat itu. Oke, baik Romo. Nanti Benat akan share di grup kita nanti untuk tiket masuk dari Hagia Sofia atau Tokapi Palace dan juga opsional tour ya, Bapak-Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bernat. Pak Bernat mungkin boleh disampaikan juga ke kami karena kemarin kan ada dikirim seragam ya, Pak? Iya, betul. Nah, jadi Bapak-Ibu apakah sudah semuanya terima kaos Torda? Karena kebanyakan itu semua harusnya sudah terkirim. Mungkin hanya tinggal beberapa saja yang kemarin baru dikonfirmasikan lagi ke Benat ya, Bapak-Ibu. Kemarin itu ada Bu Margaret sudah terima cuman katanya Bu Margaret ini ukurannya terlalu besar ya nanti mau ditukar pas lagi di bandara. Itu nanti Benat bawakan ya, Bu ya. Pas lagi kita di bandara. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Benat. Sama-sama, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Mungkin yang lain silahkan. Saya hanya mau tanya mengenai optional tour yang lain seperti balun udara, seperti mandi di, apa saya rupa itu. Itu pokoknya setiap optional itu waktunya dikasih berapa lama. Kalau misalnya cuma sebentar kan sayang juga bayar. kemudian waktunya cuman waktu 10 menit atau 15 menit gitu. Apakah mencukupi? Terima kasih. Terima kasih, Ibu Juliana. Silahkan, Pak Bernat. Ya, jadi terima kasih, Ibu Juliana. Jadi untuk optional tour sendiri itu seperti safari jeep dan hot air balun udara itu kita tidak mengganggu aktivitas tour yang sudah terprogram ya, Ibu Juliana. Jadi nanti kita akan laksanakannya itu kalau misalnya balun udara itu bisa kita nanti pas lagi pagi hari. Yaitu jam 4.30 dari hotel kita akan jalan menuju ke tempat pelayaran. Lalu nanti kita akan berlayar naik balun udaranya itu prosesnya kurang lebih satu jaman. Nah, di atasnya itu kita kurang lebih waktunya 30 menit lah. 30 sampai 45 menit seperti itu, Bu. Kesannya kita tidak rugi-rugi amat kita hanya sebentar seperti itu. Dan balik lagi ya, Ibu Juliana. Kalau misalnya optional tour, pasti tentunya kita akan mencoba hal-hal yang belum pernah ada di Indonesia. Dan tentunya di Kapadokia ini merupakan salah satu pengalaman yang unik untuk naik balun udara seperti itu, Bu. Begitu juga untuk yang lainnya ya, maksud saya. Iya, betul, Bu Juliana. Bagi mereka yang tidak berkeinginan, itu ada kegiatan lain apa? Nah, bagi untuk yang tidak optional tour, karena kita tidak mengganggu jalannya tour, jadi kayak safari jeep juga nanti setelah itu bisa dilaksanakan seperti di pagi hari saat menjelang sunrise ataupun sunset. Jadi otomatis kita sudah melewati perjalanan tour. Nah, jadi kalau misalnya kita mau optional tour, jadi yang tidak ikut itu bisa diantar ke hotel ataupun bisa diantar ke restoran untuk makan malam atau makan pagi di hotel, kayak gitu, Bu. Begitu juga untuk yang mandi, ya? Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Pak Bernard. Jadi intinya kalau yang tadi mau naik balun tuh, Pak Bernard, kan setengah lima ya jalan, ya? Iya, jam 4.30. Oke, perjalanan satu jam. Artinya sampai sana setengah enam, kira-kira, ya? Ya, sebenarnya perjalanan dari hotel ke tempat pelayaran itu kurang lebih 45 menit, Bu. Jadi nggak terlalu jauh lah. Oke, jadi artinya nggak sampai setengah enam ya? Jam lima, 45 mungkin sudah sampai. Kemudian naik 30 menit. Iya, betul, naik 30 menit. Pertanyaannya, antri atau nggak tuh, Pak Bernard? Nah, kalau antri atau tidaknya, kenapa kita ada reservasi di awal sebelumnya? Jadi kalau misalnya kita reservasi di awal, itu tentunya kita mencegah namanya kita kalau misalnya booking langsung di tempat hari H. Nah, kalau misalnya kita ada reservasi di awal, otomatis kita sudah disiapkan, Bu. Jadi contoh misalnya yang mau naiknya ini ada 15 orang atau 18 orang, otomatis nanti akan disiapkan balun udaranya sesuai dengan kapasitas 18 orang. Jadi kita nggak perlu antri lagi, Bu. Kayak gitu. Jadi sudah disiapkan seperti itu. Satu balun bisa berapa orang, Pak Bernard? Satu balun itu tergantung, Bu. Jadi tergantung nanti balun udaranya juga. Biasanya itu balun udaranya itu bisa isi 8 sampai 12 orang. Jadi dia akan disekat-sekat-sekat kayak gitu. Jadi ada misalnya 4 orang, 4 orang, 4 orang. Kayak gitu sih, Bu. Oke. Mungkin karena saya juga belum pernah naik. Iya. Kalau disampaikan, kalau ada yang takut ketinggian, mungkin bisa diinformasikan kira-kira bagaimana pengalaman ya, Pak Bernard? Ya, kalau misalnya yang takut ketinggian, tentunya jangan, kalau bisa sih disarankan tidak perlu naik, Bu. Karena apa? Karena terus terang tingginya itu benar-benar tinggi. Kita bisa hampir 200 meter sampai, ya 200 meter lah kurang lebih kita terbangnya. Jadi tinggi banget sih, Bu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya... Mungkin saya tambahin, Bu. Oh iya, boleh, Pak. Silahkan, Pak Edward. Ya, jadi sebetulnya sih kalau saya mungkin ngerasanya nggak perlu ditakutin ya. Ini naik balon di Turki itu adalah salah satu yang terbaik di dunia ya. Jadi kita tuh ngeliat bukit-bukit sunrisenya gitu ya. Jadi dibandingkan dengan negara lain tuh bedanya beda di alamnya. Jadi sebetulnya tuh sangat indah. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena cenderungnya aman, pilotnya juga semua tersertifikasi. Dan ketinggiannya juga nggak kerasa gitu ya. Nggak kerasa bahwa kita ini seakan-akan jadi menakutkan gitu ya. Tapi semuanya sebetulnya tuh sangat indah kalau buat saya. Jadi sayang kalau misalnya kita ke Turki dan kita nggak ikut hot air balon ini. Karena ini salah satu tempat terbaik untuk hot air balon. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward untuk tambahannya. Jadi nanti kira-kira Pak Bernard kembali itu pada saat breakfast ya? Iya betul Bu. Oke. Mungkin itu tambahan buat Bapak Ibu semua. Kalau mungkin masih ada yang mau... Satu tentang air balon ini, apakah reservasinya bisa kita selesaikan sebelum berangkat? Seperti waktu kemarin kita sama Puhilina kita ke Monserat itu, naik cable carnya kita selesaikan dulu sebelum berangkat, sehingga sampai sana kita sudah beres semua, jadi nggak perlu ngantri panjang dengan pembayaran begitu. Bisa Romo, jadi nanti kita bisa selesaikan sebelum keberangkatan. Jadi misalnya dari Bapak Ibu ada yang sudah pasti ingin naik hot air balon, sudah bisa mendaftar langsung di Jakarta sebelum keberangkatan. Dan juga nanti misalnya Bapak Ibu ada yang berubah pikiran, tadinya nggak mau ikut, terus tiba-tiba mau ikut, itu kita biasanya beri waktu hamin tiga sebelum kita tiba di Kapadokia, seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat listnya ya, siapa yang mau naik, supaya nanti bisa dipesankan jauh-jauh dari sini, sehingga kita nggak buang waktu untuk akhirnya di sana, seperti kita kemarin di Monserat. Kita sudah beli tiket cable carnya dulu ya. Buhilina gitu ya kemarin ya? Ya, jadi nanti ditaruh di WhatsApp group aja, siapa yang mau silahkan daftar. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Pak Bernat, boleh tanya ya? Iya, boleh, Ibu. Kan disampaikan oleh Pak Edward itu view-nya bagus banget. Nah, nanti untuk foto-foto, apakah setiap peserta foto sendiri-sendiri ya? Atau disediakan juga oleh penyedia balonnya? Iya, jadi kalau untuk foto, itu foto masing-masing, Bu. Tapi biasanya dari penyedia balon udaranya itu akan ada satu foto profesional yang akan naik juga. Jadi nanti mereka itu, misalnya Bapak Ibu mau cetak atau difotokan oleh mereka, itu tentunya akan ada bayaran sih, Bu. Kayak gitu. Tapi disarankan, mending bawa kamera aja. Handphone itu udah bagus, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bernat. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin dari Romo ada mau menambahkan lagi, Romo? Cukup sih dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Silahkan, Bapak dan Ibu. Ini sebelum kelihatannya belum ada. Nah, jadi nanti mungkin Pak Bernat seperti sudah disampaikan oleh Romo dan juga Bu Helena, akan membuat list di WhatsApp group untuk program opsional tadi. Jadi bisa dibukingkan duluan. Kemudian apa lagi tadi yang mau poin-poin penting, Pak Bernat? Oh, kalau dibukingkan duluan, bayar 310 US-nya, bisa rupiah atau harus dolar diantar ke Golden USA atau gimana? Sebaiknya. Silahkan, Pak Bernat. Oke, Romo. Jadi saya sudah bicara juga sama travel partner kita di Turki. Jadi mereka itu lebih prefer terimanya dolar, Romo. Nanti dikumpul di jalan aja, Romo. Pada saat sampai di Turki, gitu ya. Di waktu setengahnya, nanti dikumpul di Bernat aja uangnya, Romo. Bisa gitu. Jadi nggak perlu ditransfer-transfer lagi dulu juga, gitu loh. Jadi cash ya, Pak Edward? Iya, cash aja disiapin. Oke. Ada lagi, Romo? Tapi bisa dipastikan reservasinya dari awal begini ya, supaya nanti kita nggak ngantri lama di sana. Bisa, Romo, bisa. Itu nggak ngantri nanti kalau misalnya emang pesertanya banyak, itu udah dapet satu kartu sendiri, Romo. Satu hot air ball, satu air ball sendiri, iya. Iya. Oke, tapi cuma cukup daftarnya dulu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih, Romo dan juga Pak Edward. Bapak, Ibu yang lain mungkin silahkan. Sudah lengkap semua ya, Pak Bernard, Pak Edward. Apakah ada yang kurang mungkin yang mau ditambahkan? Silahkan, Pak. Oke, mungkin sekedar informasi ya, Bu Reni, Romo, dan Bapak-Ibu lainnya. Jadi banyak yang nanya di Turki itu, kita perlu visa nggak sih Bernard? Nah, jadi Turki itu, bagi pemegang pasport Indonesia, sudah dibebaskan visa. Dan kita bisa stay di Turki itu maksimal 30 hari. Jadi nanti kita saat ketibaan di Turki, itu kita sudah tidak ada ngecek visa. Jadi langsung kita dari landing, sudah kita langsung ke imigrasi untuk proses visa on arrival, seperti itu. Oke, terima kasih, Pak Bernard. Jadi nanti yang jadi turguide, Pak Bernard ya? Ya, kebetulan yang jadi turidernya nanti saya, Bu. Oh, sorry, turguide. Turidernya, maaf, maaf. Iya, turidernya, betul. Oke, baik. Jadi nanti total peserta kita ada 39. 39 termasuk Pak Bernard dan tim ya? Romo, iya, betul. Dan juga Romo. Oke, baik. Romo, mungkin mau menambahkan lagi sebelum, karena kelihatannya belum ada lagi yang mau bertanya? Cukup dari saya, Bu Reni. Cukup ya? Oke. Sudah biasa pada pergi soalnya, jadi sudah empat semua. Oke, baik. Ada yang udah duluan ke Turki itu, Pak Rifah. Oh, ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga teman-teman untuk waktu yang sudah diluangkan mendengarkan briefing kita pada malam ini. Semoga kita semua nanti dalam keadaan sehat dan kita bisa mempersiapkan perjalanan kita dengan baik dan tentunya penuh sukacita. Kita akan tutup pertemuan ini dengan doa dan juga berkat dari Romo. Terima kasih dari kami, Tuhan memberkati. Silakan, Romo. Ya, terima kasih, Bu Reni. Terima kasih, Benat, dan dari Golden USA. Bapak-Ibu sekalian, kita tutup briefing kita dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapak dan Tutera dan Rok Kudus, amin. Bapak-Bapak yang makasih, kami mengucap syukur atas penyertaanmu dalam briefing untuk siarah kami ke Turki dua minggu mendatang. Semoga kau juga menyiapkan hati dan budi kami menganugerakan kesehatan, kegembiraan, dan sukacita sehingga kami menyambut rahmatmu dengan hati yang berkubar-kubar. Berkati juga keluarga kami, pekerjaan kami, dan apapun juga yang kau percayakan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, juga keluarga kita, serta rencana syarah kita senantiasa dilimpai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Rok Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Romo. 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 Terima kasih, ya. Benar, nanti hal-hal yang pentingnya akan dikirimkan? Iya, betul. Nanti akan dikirimkan sofanya ke dalam grup ya, Bu Wila. Terima kasih.